Seiring melandainya kasus terkonfirmasi COVID-19, Pegiat Seni Teater di Provinsi Jambi akan kembali mengadakan pertunjukan secara langsung. Seperti yang akan digelar ora teater akhir di Taman Budaya Jambi, pimpinan produksi Oki Akbar mengatakan pertunjukan ini digarap oleh sutradara IM Yogi Suara. Selain pertunjukan, juga akan ada bedah buku. Namun untuk penonton teater masih dibatasi, yaitu sebanyak 200 orang atau 75 persen, dan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Pertunjukan rutin kami yang pertama di tahun 2022, ini penerbitan buku sebenarnya, jadi ada antologi puisi, dan diloncing dalam bentuk pertunjukan teater yang langsung digarap oleh penulisnya langsung, IM Yogi Suara. Salah seorang seriman Jambi IM Yogi Suara mengatakan, pertunjukan teater dengan judul Manusia Idaman Tanah ini, menceritakan tentang kehidupan manusia dari lahir hingga wafat. Dimainkan sebanyak 13 orang dengan pergerakan tubuh hingga pembacaan puisi. Untuk di Jambi sendiri, bedah buku dengan menampilkan pertunjukan merupakan terobosan baru, meski di luar Provinsi Jambi sudah dilakukan. Manusia Idaman Tanah ini lebih pada persoalan-persoalan diri kita manusia. Saya sebagai manusia, dari proses kehidupan, kehidupan lahir, kemudian hidup, dan wafat. Itu kisah yang diinginkan. Berapa orang, Pak, yang main di dalam teater? Jumlahnya sekitar 13 orang. Para pegiat teater berharap agar COVID-19 dapat segala berlalu, sehingga kesenian di Jambi dapat kembali aktif melakukan pertunjukan, baik di dalam maupun di luar ruangan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi, melaporkan.